assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel color recipe kali ini saya akan bikin tutorial Adobe Illustrator dengan menggunakan shape builder shape builder itu prinsipnya hampir sama dengan pathfinder cuman perbedaannya dia lebih simple gak perlu pakai expand jadi lebih enteng juga shape builder itu kemarin sempat saya pakai di tutorial sebelumnya waktu menggunakan block brush jadi block brush itu waktu dibuat outline nya di da tengahnya itu saya sempat pakai shape builder dengan shift M nah itu shortcut nya oke kita lihat videonya nah contoh-contoh gambarnya itu bisa saya pakai untuk membuat background seperti ini ya kita mulai membuat tutorial shape builder oke ini shape builder kita mulai dari bikin objeknya siapkan objeknya dulu oke ini gradient ya gak apa-apa deh oke ini ada kita buat 4 dulu ganti ganti warnanya oke ini diganti jadi yang pertama shape builder itu bisa mengubah prinsipnya dia sebenarnya sama dengan pathfinder oke kita buat objek yang lain contohnya seperti ini nah kita select semuanya kemudian shift M shift M itu adalah shortcut nya shape builder nah ini dia akan split sendiri menjadi 3 bagian nah kita tinggal klik saja bisa diganti warnanya nah bisa diganti warnanya nah ini salah satu contoh salah satu bentuk penggunaan shape builder oke yang kedua oh sorry sebentar sebelumnya shape builder ini kurang lebih fungsinya sama dengan pathfinder nah tetapi dia tidak membutuhkan expand jadi dia langsung berdiri sendiri biasanya kalau pathfinder kalau sudah dipotong-potong begini itu untuk gradient kadang-kadang suka bermasalah tapi kalau dari shape builder ini biasanya langsung bisa aman nah oke yang kedua fungsinya dia bisa sebagai menggabungkan jadi contohnya ini ini warnanya bikin sama aja ya nah kita pakai shape builder lagi kita drag semuanya dia akan berfungsi menggabungkan atau di pathfinder adalah disini oke kemudian yang ketiga kita coba menggunakan outline nah di nah dikosongin saja ya jadi ini objeknya kosong sorry kosong kita pakai nah ini sebenernya sama seperti tutorial yang sebelumnya yang pakai block brush cuman kalau block brush itu brushnya udah berupa fill nah ini line nah kita coba disini fungsinya shape builder ini bisa juga untuk mewarnai nah kita tinggal kasih warna disini 1 2 3 sama untuk menggantinya tinggal di hollow arrow kemudian pilih warnanya oke nah yang keempat oke yang keempat ini kita pakai warna gradient saja nah kalau tadi ini split semuanya bisa di warna ini menggabungkan ini mewarna yang sudah ada outline nya nah ini akan memotong objek tapi yang di belakangnya dia masih ada seperti ini pilih yang ini nah kemudian kita lihat nah disini masih ada gitu kurang lebih seperti itu teorinya mengenai shape builder nah sekarang kita coba untuk bikin aplikasinya atau contoh untuk bikin background nah ini kita hapus kita bikin bidang baru oke 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 ini bidang baru ya nah biasanya saya suka memakai cara ini untuk membuat background-background bebas atau abstract ya ini contohnya kita menggunakan pen tool atau pad select semuanya gunakan zipn kemudian hapus bagian yang tidak perlu oke ini warnanya bisa diganti juga sorry gradient dimana gradient nah kita change color aja misalkan kayak gini ini dua objek dua objek dua color ya yang berbeda sekarang kita tambahkan objek yang lain misalkan seperti ini nah sekarang sudah bertambah menjadi tiga nah ini tiga ini bisa kita split lagi kita tinggal select semuanya lalu shift m nah ini sudah menjadi objek yang berbeda lagi satu dua tiga empat nah ini tinggal kita memainin aja gradientnya mau diganti juga boleh warnanya biar lebih seru biar lebih colorful oke misalnya kayak gini oke tambahin lagi ya oke kita tabrakin saja misalkan gini oke sorry yang enaknya nah tabrakin select lagi semuanya pakai shift builder shift m buang bagian yang tidak penting oke ya sorry kok gak kebuang ya nah ini oke oh sorry tadi belum klik diulang lagi semua oke jadi select lalu pakai shift m diklik nah baru dia misah lalu dibuang bagian ini oke tinggal diganti-ganti aja warnanya ya jadi jadi dia berfungsi sebagai cutting sebenarnya cutter ya sebagai cutter oke kayak gitu loh kira-kira ganti warnanya aja biar lebih seru mungkin warnanya oke oke nah iya nah klik lagi gini ya nah kalau mau lebih seru lagu eh seru lagi tambahin objek-objek kecil gini misalkan nih ini juga dipotong-potong aja biar kelihatannya lebih seru lebih rame lah ya jadi nggak boring sorry tambah lagi deh tambah satu lagi beberapa gitu oke sudah select lagi shift m lagi udah tinggal di tap-tap aja diklik-klik aja di bagian yang warna yang mau dipotong nah tinggal diganti-ganti warnanya jadi ini semuanya tuh udah terpisah ya terpisah sendiri objeknya jadi apa ya otomatis oke jadi bukan overlap tapi efeknya seperti overlap nah ya kira-kira begini tinggal dikembangin sendiri eksplorasi sendiri nah ini oke sekian dulu terima kasih oke 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 sekian dulu tutorial set builder dari saya selanjutnya terserah kreasi dari teman-teman pasti akan bagus jadinya jadi kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati